Lebih dari 200 kerangka manusia ditemukan di bawah sebuah supermarket di pusat kota Paris, Perancis. Sejumlah arkeolog pun dipanggil pihak supermarket Monoprix untuk memeriksa kerangka itu sebelum dipindahkan. Tapi arkeolog justru terkejut menemukan banyak kerangka tertata rapi di dasar basemen toko. Ternyata situs tersebut pada abad ke-12 hingga ke-17 merupakan sebuah rumah sakit dan makam, di mana pada akhir abad ke-18 bangunannya dihancurkan dan kuburan itu dipindahkan ke Paris, kata Kombes. Makam yang menyimpan 6 juta tulang belulang manusia itu diyakini telah dipindahkan dari pemakaman kota 200 tahun lalu. Namun ternyata masih ditemukan banyak sisa jasa di situs tersebut. Sepertinya upaya pemindahan tidak dilakukan dengan sempurna. Para karyawan supermarket itu tertegun ketika mengetahui selama ini mereka bekerja di atas sebuah kuburan kuno.